Baik, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Maria Sevalincia Allen dengan NIMS 1903-03-0031 kelas A semester 3 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musa Cendana. Pada kesempatan ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan di mata kuliah metode penelitian sosial untuk mereview buku. Buku kali ini merupakan buku ke-6 yang akan direview Buku ini berjudul Ilmu Ketidakpastian Metode Biografi Dalam Penelitian Ilmiah oleh Franco Ferrarotti Diawali dengan Pendekatan Kualitatif Pendekatan kualitatif perlahan mendapat dasar tidak hanya karena isu-isu utama tidak dapat dipelajari hanya dengan penerapan teknik penelitian kuantitatif biasa Misalnya, akan agak sulit untuk mengekstrak sampai referensi statif dari pecandu narkoba atau milian eroris belum lagi organisasi kriminal rahasia seperti mafia Tetapi juga karena beberapa aturan metodologis penting telah dicapai akhirnya bahkan di Amerika Serikat sejarah dan kesedaraan sejarah telah memainkan peran penting dalam proses penelitian Sejak tahun 1950-an orientasi baru yang bertumpu pada tinjauan kritis tentang hubungan antara fakta dan nilai sedang berlangsung Perbedaan yang murni logis antara fakta dan nilai tidaklah cukup Selanjutnya, desa Kanada kadang-kadang dramatis yang dengannya perbedaan ini telah dipanggil dan dipakai dengan keadaan kontigen antara lain untuk memberi sosiologi status akademis yang pasti Yang pertama, fakta seperti itu tidak ada artinya Mereka memperoleh makna dan kepentingan sejauh mereka menguji hukum hipotesis Hipotesis kerja tertentu atau sejauh mereka menampilkan diri sebagai bahan teori dan begitu juga dimasukkan dan dimasukkan ke dalam teori Yang kedua, fakta dengan demikian memiliki arti dan memainkan peran penting dalam penelitian ilmu sosial sejauh dan jika diletakkan dalam kaitannya dengan masalahnya yang didefinisikan dengan jelas dalam istilah dasarnya Setidaknya, dalam rumusan paling kasarnya tidak ada keraguan bahwa model positifis telah merampaui batas tetapi akan menjadi ilusi untuk percaya bahwa transdensis ini bersama dengan pelebaran perspektif budaya ilmiah dapat diperoleh tanpa rasa sakit dalam semua konsekuensinya atau bahkan diperoleh secara homeopeti Ini juga ilusi untuk menerima begitu saja dengan memberi prediposisi perpanjangan waktu menggunakan istilah Bergson untuk memasukkan nilai dan elemen kualitatif dalam kerangka argumen ilmiah tradisional tanpa mempertanyakan struktur secara keseluruhan membuat konsep sains bermasalah dalam istilah-istilah yang ditugaskan kepadanya oleh penyelidikan positifisme lebih dalam dan memiliki konsekuensi lain yang lebih jauh jangkauannya Tugas sejarawan dan tugas filsufsain serupa dengan memberikan ringkasan tertulis dari diskusi animusation di mana beberapa orang telah berbicara pada saat yang sama dengan cara yang kacau namun di mana pikiran yang sama muncul ini dibuat dengan sangat baik pengamatan kritis juga sepenuhnya dapat diterima bahwa filsuf dan susuluk tanpa pelatihan ilmiah tetapi berkepentingan untuk membuat disiplin ilmu sosiologi dan antropologi dalam arti yang sebenarnya senderung melihat datum ilmiah sebagai yang tidak berubah tetap dan tidak bermasalah suatu ilmu saat ini tentu saja tidak dapat didefinisikan berdasarkan perhitungan deduktif murni dengan bantuan penelaran yang begitu peduli dengan kemurnian intelektualnya sendiri sehingga ia tidak melihatnya menjadi intelektual dan sebenang-wenang pada suatu waktu otonomi suatu ilmu dianggap bergantung sangat skolastik pada kejelasan dan ekskrutivitas dalam istilah yuridiski di atas objek yang diberikan dilihat secara statik sebagai wilayah yang tepat sebagai cagar alam saat ini identitas dan otonomi suatu ilmu bersifat operasional ini adalah sudut pandang yang khas untuk ilmu tertentu yang mendasari kekhususan dan otonominya penelitian ilmiah penelitian ilmiah saat ini bersifat multidisiplin memang dalam beberapa hal sudah post-disipliner objek penelitian secara serentak diserang oleh berbagai ilmu yang membawa sumber daya metodologis dan materialnya daripada berbicara tentang objek kita harus berbicara tentang lingkungan yang bermasalah khas dari sains tertentu bahkan jika mereka umum bagi banyak orang lingkungan sosiologi yang khas dan bermasalah adalah masyarakat, proses agregasi, strukturiasinya, perubahan dan konfliknya tetapi konsep masyarakat benar-benar filosofi dalam arti penuh tidak dapat direduksi atau digunakan sebagai indeks definisi murni yang pertama dalam arti deskripsi penuh yang kedua yang bersifat klasifikasi dan ketiga yang sosiografik dan yang keempat taksonomi selanjutnya dalam penelitian sosiologis kuantifikasi adalah semacam jalan pintas yang bagaimanapun memiliki perkembangan luar biasa dari belakangnya dari adult quatelit di abad ke-19 hingga hari ini sejarah kehidupan jauh dari menampilkan dirinya sebagai kumpulan elemen yang menggambarkan yang sudah diketahui lampiran opsional dari jenis kualitatif untuk kesimpulan penelitian yang kuat dicapai melalui teknik standarisasi pengukuran yang tepat membuka fase baru dalam penelitian ilmu sosial proyek positif untuk mengidentifikasi dan menafsirkan invarian struktural atau konvergensi yang muncul secara tematis dalam sejarah kehidupan individu dalam kerangka konteks sejarah yang diberikan menempatkan sebagai first consequence seragam prosedur otomatis perkembangan historis yang terakhir ini secara sekolastik dogmatis diberkahi dengan metodologis historiografik yang sekarang jelas melemahkan bahwa apa yang datang setelah selalu dan menurut definisi dibenarkan dan jelaskan oleh apa yang telah terjadi sebelumnya metodologi sosiologi metodologi sosiologis yang didasarkan panjang secara kehidupan dengan demikian terletak pada titik kritis tertinggi yang sebelumnya tidak dapat digerakkan oleh ilmu-ilmu sosial poin ini adalah bagaimana melepaskan diri dari historisisme yang kini dimainkan tidak lagi mampu menjadi kebaruan baik dalam konteks penemuan maupun dalam penelitian kecuali dengan demikian menghilangkan sejarah dari fenomena manusia sejarah penting sebagai memori kolektif masa lalu kesadaran kritis masa kini dan premis operasi untuk masa depan namun pada saat yang sama sejarah itu berbahaya kelebihan pengertian historis mengurangi plastisas manusia dan dengan demikian menutup kemampuan mereka untuk memusutkan memusutuskan sebuah antropologi sosial yang menganggap setiap orang sebagai sintetis individu dan aktif dari suatu masyarakat menghilangkan perbedaan antara yang umum dan yang khusus dalam suatu individu jika ya setiap individu mewakili apropriasi tunggal dan universitas universitas sosial dan historis yang mengelilingnya kita dapat mengetahui sosial dengan berangkat dari titik kekhususan praktik individu yang tidak dapat direduksi dari pemulihan subjektivitas ke sains apa yang membuat tindakan unit atau individu secara menampilkan dirinya sebagai alat akses seringkali satu-satunya yang mungkin ke pengetahuan ilmiah dari suatu sistem sosial ini bukan jalur linier dan seringkali samar membutuhkan penemuan kunci dan metode baru agar bisa dikejar setiap kisah dari suatu tindakan atau kehidupan pada saat yang sama adalah tindakan sintesis total dari pengalaman hidup dan interaksi sosial sebuah akun biografi sama sekali tidak berita port ulang tidak ada aksi sosial dengan cara yang merupakan sintesis individu retolesis hidupnya atau biografi dan interaksi sosial berlangsung atau wawancara di tengah-tengah interaksi akun setiap catatan biografis membawa kita kembali dan rektorialisasi suatu tindakan atau sejarah individu dipandang sebagai bagian horizontal atau vertikal dari sistem sosial ini akibatnya memberikan kita yang pertama gambaran total dari sistem sosial dari ruang sosial di mana sosialisasi digambar dan di mana tindakan sosial dianalisis sejarah kehidupan deskripsi tindakan yang kedua sebuah totalitas di bawah jalan akun biografi sebagai sintesis aktif dari total citra dan interaksi hadir di mana ia beradab dalam masyarakat biografi lahir terus menerus hidup berdampingan dengan masyarakat terstruktur tindakan sosial hidup berdampingan dengan tindakan sosial yang reifikasi sekian hasil review buku ke-6 dalam mata kuliah metode penelitian sosial saya mohon maaf dalam penyampaian review buku ini saya kurang jelas atau ada pengucapan kata dan kalimat yang jelas dan ada suara-suara yang sedikit mengganggu terima kasih jika sudah menonton mohon di like dan jika ada salah kata mohon di komentari terima kasih terima kasih